Data terbaru yang dirilis oleh BPS Provinsi Jabi mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 7,10% turun 0,48% poin dibandingkan Maret 2023. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 15,26 ribu penduduk miskin dari 280,68 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 265,42 ribu orang pada Maret 2024. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan signifikan. Pada Maret 2023, angka kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 10,19% dan turun menjadi 9,50% pada Maret 2024. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sebanyak 6,91 ribu orang dari 125,30 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 118,39 ribu orang pada Maret 2024. Penurunan juga terjadi di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 6,28% pada Maret 2023 menjadi 5,90% pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 8,36 ribu orang dari 155,39 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 147,03 ribu orang pada Maret 2024. Bicara indikator kemiskinan, untuk Maret 2024 ini menurunnya cukup signifikan ya karena kita turun hampir 0,48% dibandingkan dengan Maret 2023. Maka kalau secara absolut itu kita turun dari 280 ribu ke 265 ribu atau turun 15 ribu orang. Ini penurunan terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 158.425 rupiah atau 24,37%. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Jambi terdiri dari 4,74 orang anggota rumah tangga. Terima kasih telah menonton!